Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Rafiq Nurakim Nah kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana Yaitu praktikum jologi vertebrata mengenai mamalia Nah langsung simak saja ya Oke let's go Tujuan praktikum untuk mengamati dan mengidentifikasi Karakteristik morfologi, morfometrik, meristik, dan anatomi mencit atau musmuskulus Langkah kerja yang pertama Siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu Lalu setelah itu kita bius mencit menggunakan alkohol dan kapas Lalu amati bagian morfologi Mulai dari caput, abdomen, truncus, mata, telinga, ekstreminar anterior, ekstreminar posterior, testis, ekor Lalu selanjutnya setelah mengamati morfologi Amati bagian meristik Mulai dari ekstremitas posterior, ekstremitas anterior, jumlah gigi rahang atas, gigi rahang bawah, atau jumlah kumis yang ada pada mencit atau musmuskulus Lalu amati bagian morfometrik Mulai dari panjang seluruh tubuh Panjang caput Panjang abdomen Panjang ekor Lebar abdomen Panjang kumis Lebar telinga Lebar kaki Lalu langkah kerja yang terakhir yaitu amati bagian anatomi pada mencit ini atau dalam bahasa ilmiah musmuskulus Nah lakukan pembedahan ini secara hati-hati agar bagian organ dalam tidak ada yang rusak sehingga kita bisa mudah dalam mengamati bagian organ dalam Gunakan alat bedah yang steril, higienis dengan cara mencucinya menggunakan alkohol Lalu jangan lupa gunakan lateks Agar tangan kita tetap selalu bersih dan steril Lalu hasil dari pengamatan anatomi ini kalian gambar dan catat pada buku Hasil pengamatan Terima kasih bagi yang sudah menonton jangan lupa like and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih